Hari ini kita masak pepes ikan dan daun singkong santan Langsung aja yuk kita masak Seperti biasa karena ada bocil Jadi ini cabenya aku pisah ya Untuk daun singkong santannya Aku memang tidak pakai caben Karena malas aja gitu masak 2 kali Jadi ini sebelum daun singkongnya disayur Ini daun singkongnya aku rebus dulu Tambahkan garam dan sedikit minyak Biar warnanya tetap hijau Terus kalau udah matang baru deh kita kasih santan Dan aku juga mau buat pepes Ini ikannya koperasi dulu dengan jeruk nipis Ini bumbunya yang tadi dicampur-campur aja Tinggal ditambahkan serai, tomat, daun kemangi Lemboknya aku pisah dulu ya Asam jawa Aku juga tambahkan sedikit demi mulu Biar rasanya tambah segar Kalian kalau buat pepes suka bumbunya yang ditemis dulu Atau mentah kayak gini sih Kalau dirasa bumbunya udah pas Baru kita masukkan ikannya Ini aku sisihkan sedikit untuk anak-anak Karena ini aku mau kasih caben yang banyak Biar pedes Karena semakin pedes itu semakin mantep banget rasanya Aduk-aduk kembali sampai tercampur rata Ini aku tambahkan lagi demi mulu Kalau sudah kayak gini Baru deh kita bungkus Terserah kalian deh mau bungkus yang kayak gimana Ini aku tambahkan lagi daun salam Kali ini aku buat pepesnya yang dikukus aja Karena lagi males aja bakar pepes Tapi ini sama-sama enak juga Ini sekitar 30 menitan Sampai matang pokoknya Pokoknya kalau masak menu pepes itu butuh waktu 1-2 jam Tapi nyabisinnya cepet banget Ini udah mateng Aromanya wangi banget Makan pakai nasi yang anggar Ditambahkan dengan daun singkong di santan Mantep banget Terima kasih bye-bye